Intro Shalom the way Rehears, jumpa lagi dengan saya Wijaya Cahyadi. Dalam program Daily Diffusional kali ini, saya masih akan membawakan seri renungan firman Tuhan yang kedua, yang terambil dari surat 1 Yohanes pasal yang kedua, dengan tema renungan Jangan Mengasihi Dunia. Terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 15, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapak tidak ada di dalam orang itu. Dalam ayat renungan di atas tadi Bapak Ibu, Kata mengasihi menggunakan kata Yunani Agapau, yang berarti mengasihi, mencintai, merupakan jenis kata kerja, suatu tindakan. Jadi kata Agapau yang digunakan Rasul Yohanes ini, merupakan bentuk mengasihi atau kasih yang tertinggi. Umumnya digunakan untuk menulis atau menyatakan kasih Allah kepada manusia. Mengasihi yang tanpa pamri, mengasihi yang rela berkorban. Seperti Kristus telah rela berkorban, mati di atas kayu salib bagi Bapak Ibu dan saya. Lalu apa yang dimaksud dengan dunia yang ada di dalamnya? Maksudnya dijelaskan dalam ayat selanjutnya, dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapak, melainkan dari dunia. Jadi, hal yang berasal dari dunia, sesuatu di mana orang percaya harus berhati-hati, yaitu terhadap keinginan. Bahasa Yunaninya, epi yunia atau epitunia. Artinya, hawa nafsu, nafsu dunia. Nah, ini berasal dari mana Bapak Ibu? Dari daging, dari mata, serta juga yang selanjutnya keangkuhan Bapak Ibu. Dari kata Yunani, ala zonia, yang artinya kesombongan, kecongkakan. Yaitu berupa hidup yang membanggakan hal-hal yang sifatnya material. Jadi, mereka yang agapau atau mengasihi hal-hal dunia di atas, tidak mungkin mengasihi ala. Mengapa Bapak Ibu? Karena Alkitab mencatat semua hal-hal dunia itu seringkali membuat kita, membuat manusia orang percaya, mengabaikan, bahkan meninggalkan ala. Terakhir, dalam 1 Yohanes 2 ayat 17, Rasul Yohanes mengingatkan demikian. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi, orang yang melakukan kehendak ala tetap hidup selama-lamanya. Karenanya, waspada dan berjaga-jagalah terhadap tiga hal ini. Yaitu, yang pertama, keinginan daging. Yang kedua, keinginan mata. Yang ketiga, keangkuhan hidup. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.